Website yang harus kamu tahu untuk mempermudah hidup kamu. Masih bikin CV di Microsoft Word? Aduh capek itu mah. Nggak praktis. Nih, ada yang gampang. Coba kamu buka flowcv.io Nah, di sini kamu bisa masukin nih kategori-kategorinya. Udah tinggal masukin aja dan banyak pilihannya. Kamu tinggal masukin sesuai dengan pengalaman atau kebutuhan dari CV-nya. Nah, nanti dari situ bisa kamu edit-edit lagi posisinya, letaknya, terus mau dia ke center atau ke kiri, atau mau kolumnya bagaimana, warnanya gimana. Butuh template banyak banget dan bisa kamu custom. Follow next time buat info yang kayak gini lagi. Website yang harus kamu tahu untuk mempermudah hidup kamu. Part 2. Siapa di sini yang suka berantem, mau pacarnya, cuma nger-ngger nentuin malam ini kita nonton film apa ya? Tenang, ada solusinya. Coba deh kamu buka deadnightmovies.com Kamu cuma tinggal perlu masukin film yang ingin kamu tonton dan film yang ingin doi tonton, nanti dia akan kasih jalan tengah film apa yang sebaiknya kamu tonton berdua. Kalau ada penengahnya gini kan, enak. Follow next time buat info yang kayak gini lagi. Website yang harus kamu buka untuk mempermudah hidup kamu. Part 3. Siapa di sini udah foto bagus-bagus, tapi ada objek yang mengganggu. Aduh, nggak enak banget nih. Tapi tenang aja, ada solusinya. Coba deh kamu buka cleanup.pictures. Kamu tinggal drag aja fotonya tadi ke situs ini. Kamu tinggal seleksi aja objek yang mengganggu tadi dengan tools berasnya. Lepas mouse-nya, tunggu sebentar, udah deh, hilang. Objek itu hasil akhirnya bisa aja. Langsung kamu download. Follow next time buat info yang kayak gini lagi. Website yang harus kamu tau untuk mempermudah hidup kamu. Part 4. Kamu mau bikin website untuk promo usaha atau bikin profil aja? Gampang. Buka aja sites.google.com Di sini ada banyak banget pilihan template website yang bisa kamu pilih dan kamu bisa custom sesuai kebutuhan kamu. Pilihan untuk custom ya, banyak juga lagi toolsnya. Dan ini customnya gampang loh. Nggak usah belajar coding-coding gitu lah. Ini bisa langsung drag and drop aja. Abis itu kamu bisa langsung publish dengan membeli domain dari Google-nya langsung. Harganya menarik loh. Dan ini bayarnya tahunan. Follow next trend buat info yang kayak gini lagi. Website yang harus kamu buka untuk mempermudah hidup kamu. Part 5. Kamu ingin memperbaiki alat elektronik kamu sendiri? Coba deh buka ifixit.com Di sini tersedia banyak banget panduan-panduan yang bisa kamu lihat kalau kamu ingin servis sendiri alat-alat elektronik di rumah. Misalkan aja nih, MacBook Air. Banyak banget di sini bagian-bagian yang dikasih tau bagaimana cara memperbaiki atau menggantinya. Di sini dikasih tau nih, alat apa aja yang mesti kamu pakai dan baut-baut mana aja yang mesti kamu lepas. Tahap-tahapnya cukup detail. Ada gambar-gambarnya juga lagi. Follow next trend buat info yang kayak gini lagi.